Intro Halo, shalom seterah-seterah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Jumpa lawi dengan masama dengan saya, Adi Gunawan dengan edisi khusus yaitu edisi pasca Hari ini tema kita adalah Kita mau membahas apakah kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu bisa dipercaya Fakta atau misal Kenapa isu ini muncul? Karena begini, kalau misal saudara ada penjual tahu telur di depan rumah saudara Kemudian tiba-tiba meninggal Dan tiga hari kemudian penjual daripada tahu telur itu Itu tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa dia itu bangkit dari antara orang mati Kira-kira saudara percaya apa enggak ya? Dengan fakta dengar berita kayak gitu ya Tahu-tahu telur mati mendadak Kemudian tiga hari kemudian ada orang yang mengatakan dia itu bangkit cukup Mesti kita mikir, jangan percayalah buat apa saya percaya berita hal seperti itu Masalahnya kita sekarang adalah memperingati kebangkitan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Yang 2000 tahun yang lalu diberitakan dia itu mati dan bangkit Pertanyaannya ketika dia mati dan bangkit, mengapa kok kita percaya? Pertanyaannya kan seperti itu Oke Nah sekarang kita akan mencoba membahas Apakah kematian Yesus dan kebangkitan 2000 tahun yang lalu kita percaya? Sementara tukang tahu telur saja yang meninggal misalkan di hari yang lalu dan bangkit Kita enggak percaya terhadap kita itu Oke Kita masuk fakta yang pertama Fakta yang pertama kita harus yakin bahwa Nomor satu Yesus benar-benar mati Karena ada catatan-catatan tertulis lainnya yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati Nah saya akan membuktikan bahwa catatan-catatan sejarah termasuk catatan-catatan abad pertama yang non-alkitab Itu juga menyatakan Yesusnya mati Jadi selain daripada keempat Injil yang menyatakan bahwa Yesus disalib dan mati Banyak sekali ayatnya Ada juga catatan daripada Taditus, ahli sejarawan daripada Romawi Kemudian Yosefus, ahli sejarawan orang Yahudi Kemudian ada Barmara Serafeon, orang Syria Yang hidup semuanya di abad pertama Yang semuanya mengatakan bahwa Yesusnya itu sudah mati Jadi kalau ada kesaksian orang non-Kristen Yang mengatakan bahwa Yesusnya itu sudah mati Berarti tidak ada kepentingan teologis apapun Yang orang non-Kristen ini miliki Kalau orang-orang Kristen mungkin ada kepentingan teologis Tapi kalau orang non-Kristen tidak ada kepentingan teologis apapun Tapi mereka toh pun menyatakan bahwa mereka itu mati Nah bagaimana dengan catatan lain yang menyatakan bahwa Yesusnya tidak mati Kemudian saudara ingin mengaudit daripada suatu perusahaan Dimana dari perusahaan itu saudara ingin tahu keuangan 20 tahun yang lalu Kira-kira catatan-catatan yang ingin saudara audit sesuai dengan tujuan saudara Itu catatan-catatan yang dekat dengan 20 tahun yang lalu Atau catatan-catatan keuangan sekarang Mana yang lebih menggambarkan catatan keuangan 20 tahun yang lalu Karena tujuannya adalah mengaudit keuangan ini Kondisinya seperti apa 20 tahun yang lalu Berarti yang kita periksa ya catatan yang mendekati daripada peristiwa aslinya bukan Kan tidak mungkin kita tujuannya, tujuan audit adalah Memeriksa catatan keuangan 20 tahun yang lalu Tapi catatan yang diperiksa itu adalah catatan tahun 2021 Ini tidak nyambung men Ya kan Nah demikian juga Kalau kita ingin memeriksa suatu fakta Apakah Yesus bangkit atau tidak bangkit Apakah Yesus mati atau tidak mati Maka catatan-catatan sejarah yang harus kita periksa Itu adalah catatan-catatan yang di abad pertama Bukan abad-abad setelahnya bahkan yang sudah jauh daripada itu Saudara mengerti ya Jadi yang menggambarkan kondisi keadaannya sebenarnya yaitu abad pertama Adalah catatan-catatan historis di abad yang pertama Dan semua catatan historis di abad pertama Menyatakan bahwa Yesusnya ini mati Jadi Yesus mati itu adalah fakta sejarah Bahkan sarjana-sarjana sekuler Alkitab pun Yang liberal sekalipun mengatakan bahwa Yesus itu mati Fakta yang kedua adalah Klaim daripada para murid Yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Menampakkan diri beberapa kali Orang mungkin pikir, itu halusinasi mungkin Kalau misalkan itu halusinasi, mari kita analisa lebih dalam Apakah kalau halusinasi itu bisa terentak kepada orang yang sama At the same time Jadi masalahnya gini, penampakan Yesus Kristus itu Berulang kali Kepada orang yang berbeda-beda Bahkan sekali kadang penampakan Itu kepada orang yang banyak Sekaligus Bahkan ada catatan yang mengatakan sekali penampakan ada 500 orang Pertanyaannya gini Kalau misalkan itu halusinasi Pernahkah Anda pernah dengar Pernah dengar gitu ya Bahwa ada orang itu halusinasi Halusinasi ya Itu bersamaan Terus kemudian yang dihalusinasikan itu sama semua Biasanya halusinasi itu perorangan Orang-orang berbeda Dan menghalusinasikan pada hal-hal yang berbeda pula Dan ini saat itu bersamaan gitu loh Halusinasinya itu seperti itu Pertanyaannya, mungkinkah itu terjadi? Tidak mungkin kan? Nah, kemudian yang terjadi adalah Biasanya Kalau orang itu halusinasi Itu memang sendiri-sendiri ini orang bersamaan Jadi kita sudah jawab tadi Itu tidak mungkin terjadi Halusinasi itu sebenarnya apa sih? Halusinasi adalah suatu persepsi yang salah Terhadap adanya kenyataan Jadi misalnya ada istrinya sudah meninggal Kemudian suami ini pulang ke rumah Di rumah dia melihat ranjang Yang biasanya dia tidur bersama dengan istrinya Tiba-tiba ada semacam Kayak visualisasi yang dia tampak Istrinya ada di sana Padahal istrinya sudah tidak ada Tapi sudah mati Nah, beda dengan yang namanya ilusi Nah, yang ilusi itu adalah Kadang dia salah gitu ya Misalkan ada seorang Istrinya ini punya adik Nah, adiknya ini Adiknya ini Datang ke rumahnya Mirip istrinya Kemudian dia disangka bahwa Dia itu istrinya Jadi, ini ilusi Jadi, persepsi yang salah Terhadap suatu kenyataan Jadi, persepsi yang salah Salah dia menilai Bendanya nyata Bendanya ada sih Kalau halusinnya sih Bentanya itu tidak ada Tapi dia memunculkannya sendiri Kalau ini bendanya ada Tapi, cara dia menilai Benda itu Itu salah Beda lagi dengan delusi Kalau delusi adalah Keyakinan yang salah Orang ini tidak bisa Membedakan antara Kenyataan dan Kayalan Nah, ini Bahasa gampangnya Orang jenis Orang jila Oke Yang ketiga Fakta yang ketiga Fakta yang ketiga Itu adalah Perubahan daripada Paulus Dari orang yang Sangat membenci Kekristenan Menjadi orang yang Sangat Membela Kekristenan Saudara, kalau misalkan Paulus itu tidak ada Mengalami penampakan Dari Yesus Kristus Maka Paulus tidak akan Mengalami pertobatan Yang demikian Penampakan Kristus Itu menunjukkan bahwa Yesusnya itu sudah bangkit Kalau Yesusnya tidak bangkit Mengapa dia bisa Mengalami penampakan Kan begitu Tema hari ini adalah Membuktikan apakah Yesus bangkit atau tidak Buktinya apa Buktinya catatan Sejarah abad pertama Mengatakan Paulusnya Itu bertobat Kalau Paulus yang digambarkan Orang yang sangat Membelainkan Kristus Tiba-tiba berubah Oleh pertemuan Dengan Yesus Kira-kira Memangnya pertemuan itu Halusin Dan satu-satu Catatan penting ya Kalau misalkan itu Halusinasi Biasanya orang Menghalusinasi Apa yang diharapkan Nah yang diharapkan oleh Seorang Paulus Itu adalah apa Membunuh orang Kristen Saat itu sebelum dia berobat Bagaimana dia mungkin Dia berhalusinasi Terhadap sesuatu yang Dia sangat-sangat Benci Dan dia tidak harapkan Mungkin sama ini Misalkan ada orang Ada di patang pasir Terus kemudian Lihat air Padahal Airnya tidak ada Jadi kenyataannya tidak ada Dia pikir Dia itu lihat air Ini kan halusinasi Model ini kan seperti itu Karena apa Dia menginginkan air tersebut Dia pengen minum Karena melepas Dahaganya Karena itu Dia terbayang-bayang Sama air Sesuatu yang diharapkan Nah Paulus tidak pernah Mengharapkan sekalipun Adanya Bertobat Dengan Yesus Jadi fakta bahwa Paulus itu Bertemu dengan Yesus Melalui penampakan Itu menunjukkan bahwa Penampakannya bukan Halusinasi Penampakannya memberikan Dampak hidup yang berbeda Terhadap Paulus Dari orang yang benci Menjadi orang yang percaya Itu menunjukkan bahwa Yesus memang benar bangkit Dari antara orang mati Fakta yang keempat Adalah Jakobus Jakobus adalah Sotera Yesus Ini juga orang yang Tidak percaya Kepada Kristus Tapi akhirnya Dia itu jadi Pemimpin gereja Diceritakan dalam 1 Korintus 15 Ayat ketiga Sampai kelima Itu bercerita Dengan Yesus yang mati Dan bangkit Dan Jakobus Menjadi percaya Karena penampakan Kristus Yesus Nah Sama seperti Paulus Jakobus Mana mungkin halusinasi Oh dia ragu-ragu Dia tidak pernah Mengharapkan sama sekali Untuk percaya Bahwa Yesus adalah Mesias Yesus adalah Tuhan Tidak pernah percaya Ragu-ragu Jadi fakta bahwa Kehidupan Jakobus Itu berubah Menunjukkan bahwa Kebangkitan dan penampakan Yesus Itu adalah nyata Dan real Kalau penampakannya real Berarti kebangkitannya Juga real Karena tidak mungkin ada Penampakan tanpa Kebangkitan Karena ketika penampakan Yang terjadi adalah Bukan roh yang penampakan Tapi adalah Benar-benar Daging tubuh kemuliaan Buktinya Setelah penampakan Itu ada Bisa makan Ikan goreng Yang pernah diceritakan Di dalam salah satu Hitam Injil Makan ikan goreng Jadi itu benar-benar adalah tubuh Fisik yang bangkit Bodily resurrection Jadi tubuh kebangkitan Seperti itu Dan alasan yang kelima Itu adalah Faktor Daripada Makam yang kosong Kubur yang kosong Apakah kubur yang kosong Itu membuktikan Yesus hidup Ya Setidaknya seperti itu Kenapa Karena gini Kalau misalkan Orang itu berbohong Kuburnya kosong Maka yang terjadi adalah Mudah sekali ditunjukkan Jadi Maksud saya begini Itu Yesus bangkitnya Di Yerusalem Di kuburnya Di Yerusalem Mereka bersaksi Juga di Yerusalem Jadi yang pertama adalah Faktor Yerusalem Faktor Yerusalem Kalau misalkan Mara murid ini bohong Atau Yesusnya bohong Bahwa Memang mati Kak bangkit Ngaku-ngaku bangkit Maka mudah saja Orang-orang Musuh-musuh Yesus Akan menunjukkan Ini loh mayatnya Bagaimana mungkin Kamu berdusta Bahwa Yesus bangkit Tetapi catatan Bahwa mayat Yesus Terkemukan Itu tidak pernah ada Jawaban pertama Ini menunjukkan Bahwa Yesusnya Benar-benar bangkit Fakta yang kedua adalah Musuh-musuh Yesus pun Mengatakan bahwa Kuburnya kosong Musuh-musuh Yesus Mengatakan bahwa Menuduh bahwa Murid-murid mencuri Which is Kalau misalnya Murid-murid benar mencuri Mayat Yesus Mungkinkah Murid-murid itu mencuri Di dalam kubur Yang dijaga oleh Centurion Romawi Tidak mungkin bukan Masalahnya Murid-murid Yesus ini Bukan Agend mission impossible Belum belajar dari Ethan Hunt Dari Tom Cruise Misalkan ya Belum Belum ada itu ya Gak ada itu Yang Mengambil barang Tanpa dipengeralui Dengan security Yang sangat Ketat Kemudian bisa lolos Kambil barang ya Seperti di film-film Hollywood ya What's the money movie gitu ya Tapi itu tidak terjadi Murid-murid Tidak punya pengetahuan seperti itu Tidak mungkin mencuri Tapi karena mereka Tidak mau mengakui kebangkitan Maka mereka menciptakan Menciptakan isu Bahwa mayatnya itu dicuri Tapi Mereka mengakui Kuburnya kosong Yang ketiga adalah Kesaksian kubur kosong Adalah kesaksian yang dibuat Pertama kali Saksi mata yang pertama Itu adalah Maria Magdalena Yohana Terus yang ada Maria Istri Gilopas Mas Maria Ibu Jakobus Salome Dan perempuan-perempuan lain Kenapa faktor perempuan Sebagai saksi pertama Itu adalah penting Karena gini Kalau misalkan Mau berbohong Maka tidak mungkin Saksi pertama Itu digunakan Atau dicatat Adalah perempuan Karena kesaksian perempuan Itu tidak sah di pengadilan Wakta bahwa Saksi kebangkitan pertama Itu adalah perempuan Itu menunjukkan Bahwa Peristiwa kebangkitan Itu benar-benar terjadi Karena kalau mau bohong Sekali lagi Pasti menggunakan Saksi pria Kalau mau bohong Nyatanya kan Tidak mau bohong Apa adanya Nah kalau apa adanya Berarti ya Saksi-saksinya ya Perempuan ini Kurang lebih begitu ya Nah jadi dari Lima fakta ini Kita bisa melihat Ada fakta lagi enggak Ada fakta ke-enam Yaitu apa Perubahan ibadah Dari sabatnya hari sabtu Dipindah ke hari minggu Setelah kalau tidak ada Suatu hal yang sangat besar Yang terjadi di abad yang pertama Tidak mungkin Hari sabat Yang beribu-ribu tahun lamanya Itu adalah hari sabtu Kemudian diubah Menjadi hari minggu Tidak mungkin itu bisa terjadi Tapi nyatanya itu terjadi Kalau itu terjadi Berarti There must be some explanation How did happen Bagaimana itu bisa terjadi Kalau Yesus tidak bangkit Dari kematian Bagaimana mungkin Mengubahnya Dari sabtu Menjadi minggu Faktanya Orang-orang di abad pertama Mengubah ibadahnya Yang Yaudi Kristen Dari sabtu ke minggu Jadi fenomena-fenomena ini Semakin menguatkan Bahwa Memang Yesusnya bangkit Poin yang ketujuh Poin yang terakhir adalah Adanya Suatu Catatan-catatan sejarah Fakta-fakta Yang mengatakan bahwa Para murid Yesus Itu mau mati Demi kebenaran Saudara Kalau misalkan Yesus Tidak bangkit Bukankah orang itu Tidak perlu mati Untuk Yesus Kristus Karena apa Tidak perlu mati Untuk Yesus Kristus Karena Yesusnya Tidak bangkit Buat apa Membela Seseorang yang tidak bangkit Terus memberitakan Injil Kan tidak masuk akal Hal seperti itu Nah Fakta bahwa Para murid itu Berani Mati untuk Apa namanya Kebenaran Itu menunjukkan bahwa Kebangkitan Yesus Itu benar Kalau kebangkitan Yesus Itu palsu Diada-adain Tidak ada satu orang pun Yang mau mati Karena sesuatu Yang diada-adain Kecuali orang itu Buta Dibutakan gitu ya Oleh fanatisme buta Tetapi tidak dengan Para murid Para murid Memiliki bukti-bukti Yang nyata Menampakan Kemudian Berjumpa dengan Yesus Secara pribadi Fakta-fakta itu Terus perubahan Hidup yang luar biasa Tidak mungkin Adanya suatu perubahan Kalau Tidak adanya Perjumpaan pribadi Dengan Yesus Mengapa kok demikian Saudara Saudara tahu Pada waktu Peristiwa Penyalipan Yesus Kristus Di Taman Getsemani Para murid itu Semburat Lari Ketakutan Luar biasa takut Kenapa Karena saat itu Mereka tidak tahu Maksudnya Yesus itu mati Untuk bangkit Untuk jadi Mesias Itu mereka belum Sepunya Ngerti Bahkan pada waktu Murid-murid perempuan Yang saksi pertama Itu bersaksi Banyak beberapa Rasul itu Tidak percaya Terhadap kesaksian perempuan itu Karena mereka Masih Tidak percaya Bahkan Thomas pun Pernah mengatakan Kalau aku Tidak mencucukan Dariku Kedalam lambungnya Dan tangannya Yang bekas paku Maka aku Tidak percaya Artinya Para murid ini Sebelum Kebangkitan Yesus Itu adalah Mereka adalah Orang-orang yang Dengan pemahaman Yang kacau Masih keliru Tidak mengerti Tentang kebenaran Dan mereka Ketakutan luar biasa Nah sekarang Kalau misalnya Yesusnya tetap mati Tidak bangkit Adakah penjelasan Rasional Bahwa mereka Ada perubahan Sikap Kalau Yesusnya Tidak bangkit Satu-satunya Penjelasan Rasional Ketika mereka Berubah dari penakut Menjadi pemberani Bahkan rela mati Itu adalah Yesusnya Benar-benar Bangkit Jadi bagi Anda Sekarang Yang sedang mendengarkan Siaran ini Atau video ini Dan masih Belum percaya Bahwa Yesus itu Memang bangkit Dari kematian Percayalah Dari tujuh Bukti-bukti ini Menunjukkan bahwa Yesus benar-benar Bangkit Dari wadah kematian Sebenarnya Sebabnya Percayalah Kepada Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat Mengaku dengan mulut Dan dengan hati Percaya Maka engkau Akan diselamatkan Selamat hari pasca Dari hadikunawan Selamat jumlah rakung juga Tuhan Yesus Pemberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati